Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mbak Indri Malam hari ini kita belajar kembali Dalam pelajaran ekonomi Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini Mari kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari Bermanfaat bagi kita Baik masa sekarang Maupun masa yang akan datang Berdoa mulai Berdoa selesai Oke Mbak Indri Untuk sementara ini baru Mbak Indri saja Kita mulai saja Pelajaran malam hari ini Tentang teori pertumbuhan ekonomi Gimana minggu kemarin kita telah mempelajari Pengangguran ya Kita sudah belajar Tentang jenis-jenis pengangguran Banyak sekali ada menurut penyimpannya Yaitu Ada yang berdasarkan ini Kemampuan teknologi ya Yaitu pengangguran teknologi Kemudian ada pengangguran musimman Yaitu pengangguran yang Dia bekerja pada musim-musim tertentu Dan malam hari ini Melanjutkan Tentang Teori pertumbuhan ekonomi Selanjutnya Yaitu slide kedua Ya Waalaikumsalam Belum telat Belum telat Baru di mulai Tapi ini Sinyalnya Tidak bisa Abar Jadi Teman-teman Bisa Tepat Tepat seletnya ndak tahu belum bisa diganti mungkin karena sinyalnya di sini tidak bagus ya Mbak Nur belum ya kali Mbak Indri pergi malam mingguan di malam hari ini sinyalnya agak susah tidak tahu kenapa oke saya menjelaskan teman-teman sambil mendengarkan suara saya karena di sini slide-nya tidak bisa diganti jadi teman-teman menyimak ya apa yang saya jelaskan selamat menikmati oke di slide kedua saya akan menjelaskan teman-teman mendengarkan karena slide-nya tidak bisa diganti mungkin karena sinyalnya ya teman-teman menyimak apa yang saya jelaskan di slide kedua yaitu berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi merupakan penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat suatu negara dalam periode satu tahun nah di sini pertumbuhan ekonomi itu dimilai dari penjumlahan keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi suatu negara pada periode tertentu ya periodenya biasanya adalah satu tahun di sini penjumlahan dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara teman-teman masih ingat hasil dari penjumlahan suatu barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara itu dalam bentuk apa di semester kedua kemarin kelas 10 penjumlahan barang dan jasa itu diwujudkan dalam bentuk apa teman-teman oke teman-teman masih ingat penjumlahan seluruh barang dan jasa itu dihasilkan dari penjumlahan apa oke teman-teman masih ingat mencukung selamat menikmati teman-teman menyimak apa yang saya jelaskan ya pertumbuhan ekonomi saya ulangi yaitu penjumplahan keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu pada semester 2 kemarin teman-teman telah belajar ya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara itu diwujudkan dalam bentuk apa teman-teman masih ingat jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara diwujudkan dalam ya waalaikumsalam semua teman-teman yang baru masuk oke malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin yaitu kemarin kita belajar pengangguran malam hari ini kita belajar teori pertumbuhan ekonomi ini top baru ya oke terima kasih mas Anto benar ya DNP ya mbak Fenty juga betul ya pendapatan nasional pendapatan nasional oke berarti teman-teman masih ingat pelajaran kemarin 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 nah disini pertumbuhan ekonomi itu dihitung ya dihitung melalui DNP atau GDP ya top gross national product atau GDP gross domestic product ya dua-duanya DNP atau GDP itu nanti yang akan digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi karena yang pertumbuhan ekonomi itu dihitung dalam bentuk angka ya pertumbuhan ekonomi nanti di akhir bab pertumbuhan ekonomi itu menghitung ya menghitung berapa persen pertumbuhan ini yang dihasilkan dalam satu tahun nah itu diwujudkan dalam GDP atau DNP teman-teman masih ingat nah itu mbak Fenty ya tadi pendapatan nasional GDP maupun DNP itu bagian dari pendapatan nasional tetapi khusus di pertumbuhan ekonomi khusus di pertumbuhan ekonomi yang dijadikan sebagai tolak ukur yang dijadikan sebagai dasar penghitungan adalah DNP atau GDP teman-teman masih ingat bedanya DNP sama GDP ya waalaikumsalam mbak Umi teman-teman masih ingat bedanya DNP sama GDP ya mbak Umi tadi mbak Meri sudah izin karena sedang sakit semoga mbak Meri cepat sembuh oke teman-teman masih ingat bedanya DNP sama GDP DNP maupun GDP itu dua-duanya bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pertumbuhan ekonomi nah teman-teman kemarin sudah belajar DNP atau GDP masih ingat perbedaan dan keduanya antara GDP sama DNP oke mas Anto menjawab dalam jengah panjang dan pendek coba teman-teman yang lain ini mas Anto mencoba menjawab ya perbedaan antara DNP dan GDP nah disini mas Anto menjawab dalam jengah panjang dan pendek teman-teman lain masih ingat atau menambahkan dari pendapatnya mas Anto perbedaan antara GDP dan DNP dua-duanya adalah sama ya untuk atau sebagai dasar sebagai tolak ukur untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tetapi dua-duanya kan memiliki perbedaan ya yang satu DNP yang satu GDP oke saya ingatkan ya teman-teman bahwa GDP ya Gross Domestic Product GDP atau PDP Produk Domestic Brutok itu adalah keseluruhan nah ini cukup Mbak Fenty mencoba menjawab kita tentu saja jawabannya Mbak Fenty disini tidak bisa masalahnya slide-nya tidak bisa oke coba saya upload kembali siapa tahu bisa diganti sepuluh 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 selamat menikmati Terima kasih. Kalau GDP, Growth Domestic Product atau Produk Domestik Bruto adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah ini Alhamdulillah bisa. Oke teman-teman yang satu bisa. Oke saya ulangi kembali ya di sini slide-nya bisa dibuka. Ini adalah penjumplahan, pertumbuhan ekonomi merupakan penjumplahan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat suatu negara dalam periode satu tahun. Nah kemarin sektor ekonomi ada bermacam-macam ya dihasilkan dari sektor pertanian, kemudian industri, perdagangan, hotel. Nah itu merupakan sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Ya di sini dalam prakteknya pertumbuhan ekonomi itu tolak ukurnya adalah GNP atau GDP. Kedua tolak ukur ini untuk menghitung total output perekonomian. Nah di sini digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara GNP sama GDP terletak pada di mana orang tersebut menghasilkan. Kalau GDP ya, kalau GDP itu baik orang Indonesia maupun orang asing yang menghasilkan produk atau jasa di dalam satu negara. Nah di sini di Indonesia, berarti GDP itu jumlah orang dan jasa yang dihasilkan baik orang Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Jadi kalau GDP tidak memperhatikan orang tersebut dari mana. Yang penting dia menghasilkan suatu produk atau jasa yang diproduksi di Indonesia. Itu kalau GDP. Kalau GNP itu semua produk barang atau jasa yang dihasilkan warga negara Indonesia khusus ya. Warga negara Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya berarti kalau GNP itu khusus orang Indonesia yang menghasilkan. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya Mas Anto tidak memandang orangnya. Itu kalau GDP. GDP ya. Selamat malam nih Mbak Mutiara baru masuk. Tadi Mbak Fenty memberikan partnya. Coba saya lihat dulu. Oke. Nah ini Mbak Fenty ya hampir ya. Hampir mendekati benar. Tetapi di sini ada perbedaannya ya. Kalau GDP tadi. Kalau GDP itu. Nih Mas Anto tidak memandang orangnya. Iya. Baik warga negara asing maupun orang Indonesia yang ada di Indonesia. Itu semuanya dihitung. Tetapi kalau GNP itu warga negara Indonesia saja yang dihitung. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah seperti teman-teman ini. Yaitu bisa menyumbangkan GNP kepada Indonesia ya. Karena apa? Karena teman-teman warga negara Indonesia tetapi bekerja di luar negeri. Sehingga teman-teman termasuk dalam penghitungan GNP. Nah GNP. Karena teman-teman merupakan atau masih berkewarga negaraan Indonesia tetapi bekerjanya di luar negeri. Itu ya. Teman-teman termasuk dalam penghitungan GNP. Oke. Teman-teman sudah tahu ya perbedaannya antara GNP dan GTP. Oke. Kalau sudah paham saya lanjutkan ke slide ketiga. Ya Mbak Fenty ya. Lewat ini pendapatan nasional devisa ya. Devisa negara. Itu kan masuk ke pendapatan negara ya. Ya Mas Anto sama-sama jangka waktunya satu tahun. Oke ya. Sama-sama waktunya satu tahun. Ya Mbak Fenty. Devisa negara. Itu teman-teman paham ya perbedaan antara GTP dan GNP. Kalau teman-teman misalnya lupa. Nah ingat kalau teman-teman salah satu penyumbang GNP di Indonesia ya. Karena teman-teman salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oke kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Kemudian ke slide nomor tiga. Oke kita lanjutkan ke slide nomor tiga. Oke. selamat menikmati 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 Itu dimulai yang pertama yaitu masa berburu dan mengembara Di situ masa zaman dahulu kalau manusia tetap harus memenuhi kebutuhan ekonominya Karena dulu di semester 1 kita belajar mengenai kebutuhan ekonomi Kebutuhan itu segala sesuatu yang wajib dipenuhi Nah namanya kebutuhan pokok itu wajib dipenuhi seperti makan Nah makanya pada zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhannya mereka berburu dan mengembara Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya Berarti zaman dahulu pun sebenarnya manusia sudah belajar ekonomi Tetapi masih sederhana karena apa? Karena zaman dahulu masih berdampingan dengan alam ya Alam masih banyak menyediakan untuk manusia Belum seperti sekarang Kalau sekarang kan kehidupan manusia sudah dibantu dengan perkembangan teknologi Tetapi zaman dahulu masih alami Masih manusia mencari makan masih bergantung pada alam Ya Bunda Farid kan zaman dahulu kala belum mengenal pendidikan ya Yang dibutuhkan oleh mereka pada zaman dahulu adalah bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya Belum banyak atau belum banyak mengenal tulisan Jadi mereka belum mengertiakan pendidikan Nah disitu tahap yang dikemukakan oleh reflis yaitu Tahap pertama berkenaan dengan masa berburu dan mengembara Tadi untuk memenuhi kebutuhannya mereka masih mengandalkan alam Berburu dan mengembara Dimana ada makanan disitu manusia mendekati Nah ini banyak seperti itu Nah tahap yang kedua itu tadi tahap berburu dan mengembara Tahap yang kedua adalah masa buat ternak dan bertani Masa beternak dan bertani Kalau di tahap satu manusia itu hidupnya berpindah-pindah Pada tahap kedua disini perkembangan Atau manusia mengenal perekonomian sudah semakin maju Yaitu masa beternak dan bertani Kalau sebelumnya hidupnya berpindah-pindah Tetapi untuk tahap kedua Manusia sudah mengenal ternak dan bertani Berarti sedikit lebih maju Sedikit sudah meningkat Seperti sekarang ini berarti ini warisan nanak noyang pada zaman jauh lukala Beternak dan bertani Orang-orang yang hidup di perdesaan itu kan mengandalkan mata pencahariannya berpernak dan bertani Kenapa? Karena di desa lahannya masih luas Kalau di kota kan tidak mungkin Kenapa? Karena sudah dibangun gedung-gedung yang tinggi Nah berarti disini tahapan yang kedua itu Manusia mengenal atau meningkatkan cara pemenuhan kebutuhannya melalui beternak dan bertani Ya Mbak Fendi ini berarti warisan nenek noyang pada zaman jauh lukala sampai sekarang Masih digunakan sebagai mata pencaharian Terutama orang-orang yang hidup di desa Kalau hidup di kota Itu kan mengandalkan atau masih menggantungkan hasil dari perdesaannya Kalau di kota Mata pencahariannya banyak yang bekerja di perindustrian Perdagangan Oke disitu tahapan yang dikemukakan oleh Frederick Lee Manusia mengetahui atau mengenal bagaimana cara memenuhi kebutuhannya Atau perekonomian yang dikembang Itu yang kedua adalah Masa beternak dan bertani Yang ketiga Nah ini Yang ketiga Tahap yang ketiga adalah Masa bertani dan kerajinan Nah kalau nomor dua tadi Tahap yang kedua adalah beternak dan bertani Yang ketiga bertani dan kerajinan Berarti manusia sudah meningkat lagi Cara pemenuhan kebutuhannya Atau perkembangan ekonominya Pertumbuhan ekonominya meningkat dengan cara Bertani dan kerajinan Berarti manusia itu sudah mengenal kerajinan Bagaimana cara membuat sesuatu Nah ini disini lumayan ya Pendidikannya lumayan meningkat Dari beternak Disini meningkat Kerajinan Berarti manusia membuat Suatu kerajinan Atau meningkatkan Nilai guna Nah ini mbak pipi Keliatannya baru Masuk ya Baru mengenal mbak pipi Salam kenal Dari saya mbak pipi Ya mas anda kan Semakin lama Cara berpikirnya Manusia semakin Berkembang Contohnya saja Kalau dulu pendidikan Tidak begitu penting Tetapi sekarang Seiring perkembangan zaman Kering dengan tuntutan zaman Manusia sudah memahami Akan pentingnya Akan pentingnya dunia pendidikan Nah ini ya mbak Fendi Kerajinan Gerebe Ini merupakan peninggalan nenek moyang Yang sampai sekarang Masih selesai Gerebe Oke kita lanjutkan lagi Tahap yang keempat Tahap yang keempat Itu Manusia sudah Berkembang lagi Cara memenuhi kebutuhannya Atau pertumbuhan ekonominya Yang keempat Yang keempat Industri dan berdagang Nah sampai sekarang Itu dilakukan oleh manusia Manusia modern Ya Kalau tradisional Itu kan Cara pemenuhan kebutuhan ekonominya Dengan cara Bertani Beternak Tetapi manusia-manusia modern Sekarang ini Pertumbuhan ekonominya Itu ditopang dari Industri Maupun Berdagang Nah disitu ya Industri dan Berdagang Jadi Pertumbuhan ekonominya Mata Sudah ditopang dari Industri Maupun Berdagang Nah itu dilakukan oleh Manusia-manusia modern Seperti sekarang ini ya Itu Bertumpu pada Industri Maupun Berdagang Nah itu Pertumbuhan ekonomi Teori pertumbuhan ekonomi Yang dikemukakan oleh Fred Gricley Jadi Manusia Mengenal Atau ini Perkembangan ekonominya Itu dimulai Dari Tahap pertama Tadi adalah Masa berburu Ya Masa berburu Kenapa Manusia Belum Hidupnya Belum menetap Tetapi Berpindah-pindah Masih berpindah-pindah Yang kedua Tadi adalah Masa Beternak Dan bertani Itu Tahapan yang kedua Yang ketiga Tahapan yang ketiga Itu Bertani Dan Kerajinan Manusia sudah Mengenal Cara membuat Sesuatu Tetapi Masih Seberana Tadi yang dicontohkan oleh Mbak Fenty adalah Misalnya Membuat Gerabah Itu kan Masih Tradisional Masih Alami Kemudian yang Keupat Itu sudah Dilakukan oleh Manusia-manusia Modern Seperti sekarang ini Yaitu Industri Dan Berdagang Kalau Mas Anto ini Bismis Ya ya Industri Dan Berdagang Jadi Pertumbuhan Ekonomi Itu Dimulai Dari yang Sangat Seberhana Sampai Sekarang Yang dilakukan oleh Manusia-manusia Modern Itu ya Dimulai dari Berburu Sampai Industri Dan Berdagang Jadi Teman-teman Tahu ya Dulu Manusia-manusia Pada zaman Tradisional Masih Tradisional Itu dilakukan Dengan cara Merak Berburu Sampai sekarang Bertumpu Pada Industri Maupun Berdagang Nah Seperti yang Dikemukakan oleh Bunda Pari Tadi Itu Pengetahuannya Pendidikannya Semakin Semakin Maju Semakin Lama Manusia Semakin Mengetahui Akan Pentingnya Pendidikan Nah Itu Salah satu Faktor Yang bisa Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Suatu Nasional Ya mas Anto ya Sekarang Perkembangan Yang sangat Luar biasa Ditopang Dari Atau Ditunjang Dari Teknologi Kita lanjutkan Tadi Teorinya Frederick Liss Sekarang Lanjut Lagi Saya upload Lagi ya Teman-teman Coba Siapa Tahu Bisa Ganti Slide Karena Disini Tidak Bisa Ganti Slide Untuk Saya upload Lagi Siapa Tahu Bisa Ganti Slide Teman-teman Sampai Ya Siapa Tahu Slide Nya Bisa Tahu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini, tahap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan atau menurut Kak Buzer itu yang pertama, rumah tangga tertutup. Berarti produksi, teman-teman masih ingatkan produksi yaitu tahap atau proses ya, proses untuk menghasilkan barang. Nah, proses untuk menghasilkan barang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, di sini tahap pertama yang dilakukan oleh rumah tangga tertutup. Tahap kedua, tahap kedua, tahap kedua yaitu rumah tangga kota. Maksudnya rumah tangga kota adalah produksi dikerjakan atas dasar pesanan. Nah, berarti produk-produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat yang ada di negara tersebut, itu diproduksi atas dasar pesanan. Nah, seperti suatu usaha. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa membuat kue, itu tahap pertama ya, ini saya ilustrasikan, saya umpamakan. Yang pertama, tadi rumah tangga tertutup, berarti teman-teman itu mempunyai keahlian, tetapi keahliannya digunakan sendiri, tidak dipromosikan ke teman-teman yang... Nah, misalnya Mbak Fenty itu punya keterampilan membuat kue, tetapi kue tersebut hanya dimakan oleh satu keluarga, hanya bisa dinikmati oleh satu keluarga, belum dipromosikan kepada teman-teman yang lain. Nah, itu maksudnya ya, itu contoh kecil saja, tadi rumah tangga tertutup, berarti teman-teman bisa menghasilkan sesuatu itu hanya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sendiri, ya, belum dipromosikan kepada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain pun belum tahu kalau misalnya Mbak Fenty itu punya keterampilan membuat kue, ya, memproduksi kue, nah, itu rumah tangga tertutup. Sekarang seiring berkembangnya waktu, nah, seiring berkembangnya waktu, misalnya ada suatu hari, ya, suatu hari, temannya Mbak Fenty datang, Misalnya teman-teman semua, Mbak Nur dan semuanya itu tiba-tiba bermain ke rumahnya Mbak Fenty, main ke tempatnya Mbak Fenty, nah, karena Mbak Fenty kan punya, itu ya, punya keterampilan membuat kue, akhirnya dibuatkan kue. Nah, ternyata kuenya enak banget, nah, enak banget kan semuanya, jadi teman-teman tahu kalau Mbak Fenty itu punya keterampilan membuat kue, jadi teman-teman itu ketakdian, nah, karena ketakdian, salah satu dari teman-teman pesan ke Mbak Fenty. Nah, itu maksud dari rumah tangga kota. Memproduksi sesuatu itu berdasarkan pesanan, ya, berdasarkan pesanan. Jadi, belum diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, hanya diproduksi saat-saat tertentu, sesuai dengan pesanan. Itu, ya, maksudnya itu, itu ilustrasi, ya, ilustrasi. Itu maksudnya rumah tangga kota, jadi, memproduksi sesuatu itu berdasarkan pesanan. Ya, belum, belum terkenal, ya, belum terkenal, belum dimikmati orang banyak, hanya berdasarkan pesanan saja. Itu maksudnya rumah tangga kota, itu tahap pertumbuhan ekonomi yang kedua. Ya, suatu negara itu bisa memproduksi hanya karena pesanan dari, misalnya dari rekannya, ya, dari mitra kerjanya, nah, seperti itu. Ya, itu maksudnya tahapan rumah tangga kota. Bisa, tapi atas dasar pesanan. Nah, kalau tahap yang pertama tadi, rumah tangga tertutup. Rumah tangga tertutup itu produk yang dihasilkan hanya untuk kebutuhannya sendiri, hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi, saya ibaratkan, misalnya Mbak Fenty punya keterampilan membuat kue, kue yang Mbak Fenty hasilkan itu dinikmati satu keluarga saja. Itu maksudnya rumah tangga tertutup. Kalau rumah tangga kota, itu bisa diproduksi, tetapi jumlahnya hanya sesuai dengan pesanan. Nah, itu tahap yang ketiga, itu rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa maksudnya produk yang dihasilkan masyarakat sudah dipergunakan dalam pertukaran secara nasional. Nah, tahap yang ketiga ini usahanya sudah berkembang. Saya ilustrasikan lagi, saya mau lanjutkan dari ilustrasinya Mbak Fenty tadi. Yang ketiga, rumah tangga bangsa maksudnya adalah dari kota ke bangsa. Dari kota ke bangsa, berarti sudah mengalami perkembangan. Rumah tangga bangsa itu maksudnya produksi yang dihasilkan atau produksi produk, memproduksi suatu produk itu sudah digunakan oleh masyarakat yang ada dalam satu negara atau secara nasional. Nah, misalnya Mbak Fenty tadi punya keterampilan membuat kue, kebetulan teman-teman semuanya pesen ke Mbak Fenty. Nah, teman-teman kan pasti punya sahabat-sahabat menikmati kue yang dihasilkan Mbak Fenty tadi. Akhirnya kan enak, nah semuanya ketagian. Jadi kan lama-lama yang tadi hanya diproduksi tertentu, sekarang banyak yang ketagian karena rasanya enak, jadi sudah masuk skala besar usahanya Mbak Fenty. Diperkenalkan kepada toko-toko, nah kepada sualayan-sualayan, sehingga semua orang bisa menikmati. Nah, jadi usaha yang kecil lama-lama berkembang, jadi besar. Yang semuanya hanya dinikmati oleh satu keluarga, kemudian bisa dinikmati secara nasional. Jadi masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa ada produk kue yang sangat enak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi yang ketiga, rumah tangga bangsa itu produksi barang, ya, produksi barang, tetapi sudah bisa digunakan dalam skala nasional. Nah, bisa dinikmati seluruh masyarakat yang ada dalam suatu negara. Misalnya, misalnya kalau Indonesia itu kan dijentik dengan batik. Nah, pada zaman dahulu batik itu kan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Diproduksi hanya berdasarkan bentuk. Tetapi, sekarang berkembangnya jangan uniknya batik yang dihasilkan oleh Indonesia atau uniknya batik yang dihasilkan satu daerah tertentu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, banyak. Dan ini sudah menjadi identitas negara Indonesia. Nah, itu maksudnya rumah tangga bangsa. Ya, siapa tahu martabaknya Bunda Farid yang semula dinikmati satu keluarga. Nanti seiring perkembangan zaman, ya, seiring perkembangannya waktu, usahanya Bunda Farid. Lama-kelamaan martabaknya Bunda Farid terkenal di Indonesia. Nah, siapa tahu ya, itu tahapan pertumbuhan ekonomi, ya, tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Kak Bucur. Yaitu yang ketiga tadi, tahapan rumah tangga bangsa. Oh iya, Bunda Farid kan ahli dalam itu, ya, membuat dari benang, ya, membuat dari benang, ya, Bunda Farid, ya. Luar biasa. Nah, itu kan baru promosi-promosi, ya, berdasarkan pesanan. Bisa dibuat berdasarkan pesanan. Berarti, Bunda Farid tahapannya ke tahapan rumah tangga kota. Nah, itu berdasarkan pesanan, kan. Tak bersasya, lama-lama nanti kan bisa berkembang. Kalau sudah dinikmati, nah ini, Apalagi sama melukis, itu suatu kera, suatu keterampilan yang tidak semuanya dimiliki oleh orang lain. Dilanjutkan saja, Bunda Farid, siapa tahu itu menjadi kelebihan tersendiri. Itu ya, kalau nanti lukisannya Bunda Farid, kemudian kerajinan tangannya Bunda Farid itu sudah dinikmati oleh masyarakat seluruh tongsa, eh, seluruh masyarakat yang ada dalam suatu negara, itu bisa dikatakan rumah tangga bangsa. Sudah dinikmati dalam skala nasional. Nah, kemudian yang keempat, tahap pertumbuhan ekonomi yang keempat adalah rumah tangga dunia. Nah, di sini, rumah tangga dunia, rumah tangga dunia itu maksudnya tadi hanya dalam negeri. Nah, tadi hanya dinikmati oleh dalam negeri. Nah, sekarang produksinya sudah bisa dinikmati oleh negara lain. Nah, itu maksudnya rumah tangga dunia. Nah, jadi produk yang dihasilkan itu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat satu negara, tetapi sudah dinikmati oleh masyarakat-masyarakat yang ada di luar negara, luar negeri, ya. Sudah dinikmati oleh negara lain. Nah, itu maksudnya rumah tangga negara. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang semula masih ruang lingkungnya kecil, semakin lama semakin berkembang, dari seluruh negara, ya. Seluruh negara itu bisa menikmatinya. Nah, itu pertumbuhan ekonomi. Apalagi ya, teman-teman, saya pernah membaca ya, saya pernah membaca karting. So, saya lupa di tulisan masyarakat, itu saya membaca dari Facebook. Bahwa yang namanya Bill Gates. Bill Gates itu kan salah satu orang yang pandai ya, orang yang cerdas dalam menciptakan mikrosok yang kita nikmati sekarang. Itu kan luar biasa pendapatannya ya, teman-teman. Sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh negara. Saya bahkan membaca arti itu. Tiba-tiba itu satu menit ya, satu menit ya. Satu menit yang pernah mencapai luar biasa. Bayangkan satu tahun, satu tahun itu luar biasa pendapatannya. Nah, itu kan bisa menjadi, ini ya, bisa menyumbangkan pendapatan nasional atau bisa menyumbangkan istrinya ke dalam suatu negara. Nah, itu sudah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu luar biasa. Nah, itu maksudnya, kalau sudah dinikmati oleh, masuk di luar negeri atau negara-negara lain, itu berarti maksudnya pertumbuhan rumah tangga dunia. Nah, jadi, nah ini Bunda Perik mengatakan KFC. Ya, KFC itu sudah mendunia ya, sudah mendunia. Karena maka bisa dinikmati lebih dari satu negara. Atau bisa dinikmati negara-negara lain. Tidak hanya di negaranya sendiri, tetapi negara-negara yang lain sudah bisa menikmati. Nah, berarti pertumbuhan ekonominya kan semakin lama semakin menikmati. Dari tahapan yang hanya dinikmati, suatu lingkungan tertentu, misalnya lingkungan keluarga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, lama-kelamaan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga yang ada di negara lain. Nah, itu dari rumah tangga tertutup, kemudian rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga negara ya, sampai rumah tangga dunia. Sampai sini teman-teman paham? Dari tahapan-tahapan yang dikebutakan oleh kar hujan. Teman-teman paham ya? Dimulai dari yang pertama, predisiklisati. Oke, predisiklisati yang ketahapan pertama adalah berburu dan mengembara. Yang kedua, beternak bertani. Yang ketiga, bertani kerajinan. Yang keempat, industri dan perdagangan. Nah, itu pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh predisiklisati. Yang kedua, yang dikemukakan oleh kar hujan. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup, kemudian rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, sampai rumah tangga dunia. Itu tahapan yang dikemukakan oleh kar hujan. Sekarang yang ketiga, sekarang yang ketiga yang dikemukakan oleh vivi rostu itu ada berapa ya? Nah, ini teman-teman. Ahli yang ketiga itu ww rostu. Rostu itu ahli yang mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi. Yang namanya kan tumbuh ya. Berarti tumbuh dari kesin ke besar. Nah, pertumbuhan ekonomi. Kalau di negara diunjukkan dalam GDP atau GMP. Nah, sekarang ahli yang ketiga mengemukakan pertumbuhan ekonomi. Yang dikemukakan oleh ww rostu itu ada tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama yang dikemukakan oleh ww rostu adalah masyarakat tradisional. Ya, Mbak Fendi, lima tahap betul. Ww rostu yang pertama mengemukakan Masyarakat tradisional itu cara memproduksi suatu barang maupun jasa yang masih primitif. Yang masih primitif. Kebiasaan yang turun-temurun. Atau tingkat produktivitasnya nasi rendah. Itu ya. Masyarakat tradisional itu maksudnya adalah cara memproduksinya nasi primitif. Produktivitasnya nasi rendah. Karena kebiasaan yang dilakukan turun-temurun. Nah, itu teman-teman. Yang cara memproduksinya nasi primitif maksudnya ya masih tradisional. Karena disini adalah kebiasaan yang turun-temurun. Atau tingkat produktivitas pekerjaannya nasi rendah. Jadi disini masyarakat tradisional itu memperkerjakan segala sesuatu masih bersifat tradisional. Belum tertentu teknologi. Nah, jadi ya seperti kalau dikemukakan di Ukraja Tikrit itu tahap berburu tadi. Tahap berburu. Tetapi kalau W.W. Ruto menemukan yang pertama itu masyarakat tradisional. Jadi segala sesuatunya masih kebiasaan tradisional. Belum tersentuh oleh kemajuan teknologi. Masih kebiasaan turun-temurun dari nenek-neneknya. bahwa ini kan berikutnya sampai sekarang ya masih tradisional ya. Masih tradisional. Banyak pun berasal dari alam. Masih berasal dari alam. Alat-alat yang digunakannya pun masih tradisional. Itu maksudnya masyarakat tradisional. Nah, cara memproduksi sesuatu itu bersifat tradisional. Ya, Bunda Farid kalau menemukan tadi zaman dahulu. Tetapi sekarang sudah ada kesentuhan teknologi. Ada kesentuhan teknologi ya. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua. Prasarat untuk tinggal landas. Kalau tadi yang pertama itu masih tradisional. Yang kedua. Tinggal landas. Prasarat tinggal landas. Berarti manusia sudah berkembang cara berpikirnya. Yaitu mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan atau kekuatannya sendiri. Nah, di sini tinggal landas maksudnya perkembangan. Secara berpikirnya, perkembangan, memproduksi sesuatunya itu sudah mengalami pertumbuhan. Sudah mengalami pertumbuhan. Jadi, di sini itu berdasarkan kekuatannya sendiri. Tetapi tidak ada perkembangan cara memproduksinya. berarti sudah ada bantuan alat. Sudah ada bantuan alat untuk memproduksi sesuatu. Kalau tadi masih tradisional, masih dilakukan oleh tenaga manusia, tetapi sekarang sudah ada alat. Sudah ada alat untuk membantu, memproduksi suatu barang, suatu produk. kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga. oke, teman-teman. Yang ketiga, yang ketiga itu tahap tinggal landas. tahap tinggal landas itu sudah ada inovasi. Nah, ini teman-teman. Sudah ada inovasi. Dan manusia sudah mengenal investasi. Oke, tadi ya teman-teman ya, dari tradisional, yang manusia itu sudah memproduksi suatu barang itu masih tradisional, belum tersentuh oleh kemajuan teknologi, masih mengandalkan tenaga manusia. yang kedua, masih tradisional, tetapi sudah ada bantuan alat. Sudah ada bantuan alat untuk memproduksi sesuatu. Kemudian yang ketiga di sini adalah tahapan tinggal landas. Tahapan tinggal landas itu maksudnya sudah ada inovasi-inovasi. Sudah ada penemuan-penemuan baru. Sudah ada penemuan baru, kemudian manusia sudah mengenal investasi. teman-teman masih ingat investasi itu apa? Investasi. 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 Investasi itu penanaman modal. Penanaman modal. Iya, Mbak Fendi ya, menanamkan modal. Kalau nomor dua tadi, manusia itu belum ya, belum mengenal inovasi-inovasi baru. investasi itu menanamkan modal. Kalau di tahap tinggal landas, yang nomor tiga, tahapan yang nomor tiga itu tinggal landas, manusia sudah mengenal inovasi atau penemuan-penemuan baru. Nah, kalau yang kedua tadi alatnya, alat masih tradisional, yang ketiga ini sudah ada inovasi baru. Sudah ada perkembangan teknologi. Kemudian, manusia sudah mengenal investasi, menanamkan modal untuk menciptakan suatu alat yang bisa membantu manusia. itu ya. Tahapan yang ketiga. Misalnya, ini Bunda Fahin memberikan contoh tahapan, kalau pada zaman dahulu, untuk menjadi beras, pati ditumbu. Itu kan dengan alat yang masih tradisional. Sekarang sudah ada bantuan teknologi untuk menumbuk pagi. Kemudian, yang keempat, yang keempat, itu tahapan menuju kedewasaan. Nah, di sini, tahap menuju kedewasaan itu, manusia sudah menggunakan teknologi modern. saya ulangi lagi, kalau tahap pertama masih tradisional, masih bergantung pada tenaga manusia. Yang kedua, sudah ada alat, tetapi masih tradisional. Yang ketiga, itu munculnya penemuan-penemuan baru, yang digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sudah ada penemuan baru, ditambah investasi, penanaman modal, sehingga menghasilkan tahapan yang nomor empat, yaitu tahapan menuju kedewasaan. Maksudnya, di sini, menuju kedewasaan itu dari penemuan baru tadi, ditundang atau didorong dengan investasi, ada penanaman modal di situ, menghasilkan yang keempat, adalah teknologi modern. Kalau segala sesuatu, misalnya ada penemuan, kemudian penemuan baru itu ditopang modal, ditambahkan modal, sehingga nanti berkembang menjadi teknologi modern. Nah, teknologi modern kan sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat pada zaman sekarang, Karena apa? Karena dengan adanya inovasi baru, kemudian manusia tadi ditunjang oleh modal, ditunjang oleh uang untuk mengembangkan inovasinya, sehingga muncul tahapan yang keempat, yaitu tahapan munculnya teknologi modern, yang nantinya digunakan untuk mempermudah, untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kalau dulu misalnya sebelum ada laptop, itu kan komputer yang masih besar, tidak bisa dibawa kemana-mana. Tetap, itu kan merupakan inovasi, penemuan baru. Komputer yang besar tidak bisa dibawa kemana-mana. Seiring dengan manusia semakin cerdas, manusia menemukan atau ada penemuan dari laptop. Muncullah laptop. Laptop itu kan sama ya dengan komputer tetapi bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang laptop, run laptop digantikan, bukan digantikan ya, hampir digantikan dengan HP. HP yang bisa dibawa kemana-mana, tidak terlalu besar, dan memorinya juga bisa menampung dalam jumlah besar. Iya, itu Bunda Poet pada zaman dahulu ya, model laptop yang besar, yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Tetapi sekarang seiring perkembangan zaman, manusia semakin cerdas, ditambah lagi model yang besar, ya, ditambah dengan model, bisa menghasilkan laptop. Nah, itu yang bisa dibawa kemana-mana. Itu karena perkembangan manusia dipotong oleh pendidikan dan teknologi. Itu tahapan yang keempat. Sekarang tahapan yang kelima, tahapan yang terakhir adalah tahapan konsumsi yang tinggi. Di sini tahapan konsumsi yang tinggi itu maksudnya adalah memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri. Di sini menciptakan negara kesejahteraan. Nah, suatu negara yang memiliki teknologi yang canggih, manusia-manusia yang cerdas, itu kan pertumbuhan ekonominya tinggi, bisa tinggi. Kenapa? Karena ditopang oleh tadi penemuan-penemuan baru, kemudian bisa dinikmati oleh negara lain. Sehingga tahapan yang kelima di sini itu tahapan konsumsi yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri. Jadi, penemuan-penemuannya tadi bisa dinikmati. Tidak hanya masyarakat dalam negeri, tetapi masyarakat luar negeri. bisa dipromosikan kepada negara-negara lain. Negara bisa menikmatinya. Yang tadi saya contohkan, Bill Gates itu menciptakan microtop yang sekarang sudah dinikmati oleh negara-negara lain. Nah, berarti Bill Gates teman-teman tahu asal negaranya Bill Gates Amerika atau apa ya? Nah, itu kan berarti Pak Bill Gates itu bisa menyumbangkan bisa menyumbangkan kepada diditinya suatu negara yang ditempati. Karena hasil karyanya tadi bisa dinikmati oleh negara-negara lain. teman-teman sudah bahwa maksudnya keapan tadi. oke ya teman-teman ini waktunya tinggal 5 menit lagi saya beri kesimpulan untuk malam hari ini terutama pendapatnya W.W.Rusco ya ada 5 tahapan tadi ada 5 tahapan W.W.Rusco yang pertama yang pertama tadi adalah masyarakat tradisional yaitu manusia dalam menghasilkan suatu barang suatu produk itu mengandalkan tenaganya sendiri ya belum ada alat untuk membantu masih bersifat tradisional kemudian yang kedua tahapan yang kedua adalah tahapan untuk prasyarat tinggal landas disini prasyarat tinggal landas itu berarti sudah ada bantuan alat ya sudah ada bantuan alat tetapi masih tradisional sudah ada bantuan alat tetapi masih tradisional yang ketiga yang ketiga tinggal landas yang ketiga tinggal landas maksudnya adalah masyarakat sudah mengenal inovasi penemuan penemuan baru dan mengenal investasi inovasi penemuan baru ditambah manusia sudah mengenal investasi sehingga dari penemuan baru tersebut ditunjang dengan modal ya ditunjang dengan modal atau penemuan baru tadi diberikan dana untuk mengembangkan inovasinya sehingga muncul yang keempat yaitu tahapan kedewasaan tahapan kedewasaan ini disebabkan karena adanya inovasi baru ditambah dengan dana untuk mengembangkan inovasi inovasi yang ditemukan tadi muncullah yang namanya teknologi modern yang sekarang ini manusia sudah banyak menikmatinya ya teknologi modern karena dengan adanya teknologi modern tadi ya manusia sudah mempromosikan tidak hanya di dalam negerinya saja tetapi ya tetapi dipromosikan atau diperkenalkan kepada negara-negara lain sehingga negara-negara lain tersebut sudah menikmati hasil karya yang dihasilkan oleh negara lain nah karena sudah dipromosikan oleh negara-negara lain muncullah yang kelima yaitu tahapan konsumsi yang tinggi nah dengan adanya konsumsi yang tinggi pasti yaitu memberikan pengaruh ya memberikan pengaruh kepada luar negeri untuk sama-sama menikmati suatu hasil karya yang dihasilkan oleh negara tersebut itu ya maksudnya teman-teman jadi dengan adanya teknologi modern tadi membawa pengaruh besar kepada negara lain untuk sama-sama menikmati hasil karya yang tentunya digunakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya apalagi zaman sekarang manusia sudah dibantu dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa berarti seperti negara Amerika seperti negara Amerika itu kan mempunyai orang-orang yang memang banyak menghasilkan sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia berarti negara Amerika itu sudah tahapan ya tahapannya sudah memasuki kedewasaan karena apa karena sudah bisa menciptakan selamat 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 menikmati